Tiang tinggi TNI Angkatan Laut kembali meraih penghargaan dalam ajang internasional bergengsi Tall Ship Race 2023 di Norwegia. Satuan tugas Kartika Jalakrida dalam pelayaran muhibah, misi diplomasi dan duta bangsa merempat trofi sekaligus. Ya saudara, empat trofi yang diraih KRI Dimasuci. TNI Angkatan Laut adalah the most spectacular rifle, the best crew parade kelas A, the first winner volleyball for tall ship crew, dan fourth place on the tall ship race of the 34 vessels. Empat trofi tersebut melengkapi delapan trofi atau penghargaan yang sudah diraih pada beberapa etapa sebelumnya, sehingga total ada 12 trofi yang berhasil diraih Satgas Kartika Jalakrida dalam ajang lomba kapal layar tiang tinggi 2023 yang digelar di Belanda, Inggris, Skotlandia, dan Norwegia. Pada penampilan terakhir di Tall Ship Race 2023, kru KRI Dimasuci menampilkan genderang seruling Gita Jalataruna, Akademi Angkatan Laut, Angkatan ke-70, Seni Reyok Ponerogo, Tari Bandinding, Tari Kecak, dan menampilkan pakaian khas dari berbagai daerah di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.